Assalamualaikum Sobat Ziaway Lovers Apa kabarnya? Semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah yang maha kuasa Senang sekali rasanya dapat menjumpai Sobat Kali ini kita akan lebih dekat mengenal Profil Raja Charles ketiga penerus Ratu Elizabeth kedua Sebelum video ini dilanjutkan silahkan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Agar dapat notifikasi dari channel ini ya Sobat Ratu Elizabeth kedua yakni Ratu Kerajaan Inggris tersebut meninggal pada usia 96 tahun Hal inilah yang membuat Pangeran Charles dinobatkan sebagai pemimpin Kerajaan Inggris Raya Yang baru bergelar Raja Charles ketiga Menggantikan tahta Ratu Elizabeth yang telah menjabat selama 70 tahun Seperti apa sosok pemegang tahta Raja Inggris saat ini? Simak profil Pangeran Charles yang telah dihimpun dari berbagai sumber Pangeran Charles ketiga merupakan anak tertua Ratu Elizabeth kedua Dan Pangeran Philip yang lahir pada tanggal 14 November tahun 1948 Charles Philip Arthur George merupakan nama lengkap dari penerus Ratu Elizabeth kedua tersebut Cucu pertama Raja George ke-6 ini dibaptis pada tanggal 15 Desember tahun 1948 oleh Uskup Agung Canterbury, Dr. Geoffrey Fisher dengan delapan wali baptisnya Beberapa nama yang menjadi wali tersebut adalah George ke-6, Raja Britania Raya atau Kakek Pangeran Charles dari pihak ibu Selain itu, dari pihak ayahnya ada beberapa nama Salah satunya yaitu Pangeran George dari Yunani Statusnya sebagai anggota keluarga kerajaan sepertinya membuat Pangeran Charles sering berpindah-pindah sekolah Ia memutuskan pindah dari Hill House Schools di London bagian barat yang merupakan sekolah pertamanya Salah satu penyebabnya adalah perlakuan khusus dari kepala sekolah yang diterimanya selama bersekolah di sana Ia pun memilih pindah ke sekolah ayahnya dulu, yakni Cim Preparatory School, Beksire Tak cukup sampai di situ, Pangeran Charles juga kembali pindah ke Gordonstown yang berada di sebelah timur Laut Skotlandia Selama bersekolah di sini, ia juga mengenyam pendidikan di Australia Pada tahun 1967, Pangeran Wales ini melanjutkan studinya di Trinity Chollege dan meraih gelar sarjana seni di tahun 1970 Untuk pendidikan magisternya, putra pertama Ratu Elizabeth ini memilih Universitas Cambridge Ia juga sempat belajar bahasa dan sejarah Wales di Universitas Wales Pada tahun 1958, Pangeran Charles dinobatkan sebagai Pangeran Wales Gelar tersebut biasanya diberikan kepada Pangeran yang akan menjadi calon Raja Britannia Raya nantinya Pelantikan tersebut ditandai saat Ratu Elizabeth, sang ibu memasangkan mahkota padanya Usai mendapat gelar tersebut, ia pun mulai menjalankan berbagai tugas publik Mendirikan Yayasan Amal, The Prince Trust merupakan salah satu dari tugasnya sebagai Pangeran Wales Apalagi ia memang dikenal memiliki ketertarikan tinggi di bidang sosial Tak heran jika sejak tahun 1958 sampai sekarang ada sekitar 20 badan amal yang ia dirikan Sepeninggal Rati Elizabeth, Pangeran Charles pun dinobatkan sebagai Raja Inggris saat ini Kini tak hanya Wales, ia juga akan menjadi pemimpin 14 kerajaan lainnya di bawah Britannia Raya Sementara dari pernikahan pertamanya dengan Diana Spencer, Pangeran Charles dikaruniai dua orang putra Ada Pangeran William yang akan menjadi penerusnya Kelak dan Pangeran Henry Nah, itu dia profil Pangeran Charles yang kini menggantikan tahta Ratu Elizabeth yang baru saja tutup usia Semoga memberi manfaat bagi sobat Nantikan video kami yang lebih menarik Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton